Aparatur Sipil Negara atau ASN yang hendak mengajukan cuti pada 1 hingga 15 Juli 2021 tampaknya harus mengurungkan niat. Pasalnya Pemkot Tarakan tidak memberikan izin cuti kepada ASN dalam waktu tersebut, kecuali izin cuti yang urgen. Kepala bagian Organisasi Sekretariat Pemkot Tarakan Muhammad Saaduddin Hakim mengatakan, tak hanya izin cuti, namun perjalanan dinas juga ditunda, khususnya ke daerah yang melakukan PPKM seperti Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan karena terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di beberapa daerah. Pria yang akhrab di Saaduddin ini mengatakan, bahwa jika ingin melakukan perjalanan keluar daerah Kalimantan Utara, maka ASN wajib mendapatkan rekomendasi dari wali kota Tarakan. Jika memenuhi syarat ketentuan surat edaran, maka ASN tersebut akan diberikan izin, namun dengan catatan, usai pulang ke Tarakan, ASN tersebut wajib melakukan tes PCR. Sementara sih arahan Pak Wali untuk sementara di pending dulu, karena ini pandemi sedang meningkat-meningkatnya atau sedang mengganas. Setelah kelima tiga tahun 2010, kemudian lisan, terkulis, penyataan penyatuan, penundaan KGB, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat satu tahun, dan seterusnya. Sampai yang kategori berat, penurunan pangkat tiga tahun, tingkat lebih rendah. Bagi pegawai yang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, maka akan melakukan uji swab. Dalam masa tunggu, status ASN tersebut, WFH, sampai ditentukan hasil PCR negatif. Jika terdapat ASN yang melanggar, maka pihaknya akan mengacu pada PP53 tentang disiplin pegawai. Ia akan membuatkan berita acara kemudian melakukan pemanggilan dan interview, serta pembinaan secara langsung. Dari hasil tersebut, pihaknya akan membentuk tim untuk menentukan kadar kesalahan Oknum ASN. Yadidah Pakondo melaporkan.